Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi di video kali ini setelah farming sekian lama ya Sekian lama teman-teman, akhirnya gue mendapatkan Bankai Oh iya, di video anime simulator kemarin gue nyebutnya Bankai ya, salah, 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 tolong, tolong jangan bully gue, tolong, tolong jangan bully gue Yang bener-bener tuh Bankai ya teman-teman ya Dan Bankai yang akan gue showcase kalian ya, itu adalah Katen Kyokutsu yang seperti gue ada post di community post kemarin ya Dan itu lumayan lama naikinnya teman-teman karena belum di buff ya, namun karena sekarang belum di buff jadi lebih gampang Gue akan bahas ada update dulu teman-teman ya, ada update-update yang baru yang akan gue bahas sekarang nih Yang pertama teman-teman ya itu adalah, seperti yang kalian tau, mastery-nya Nih, mastery-nya jadi di buff ya, jadi sedikit sebelumnya teman-teman Sebelum di buff ya, waktu level 500 aja, mastery level 500 aja itu udah ngebutuhinya 60.000 mastery teman-teman untuk naik 1 level ya Yang artinya kalau kalian farming di Goblin Bandit yang ada di sana, kalian butuh 10 kali putaran baru naik 1 level teman-teman Tapi sekarang mastery level max loh teman-teman ini, cuma 35.000, wow banget gak tuh? Kurang ajar nih, kenapa gak dari kemarin nih mastery? Gue udah farming setengah mati sampai dapetin Bankai ya Ya, memang masih makan waktu sih tetap, tapi yang gak selama sebelum di buff ya Sebelum di buff itu meninggal kalian mastery-nya, sumpah Tanpa 2x mastery itu meninggal Pake 2x mastery aja kalian sekarat kali Kalau udah tanpa 2x mastery meninggal Oh iya, dan untuk update kedua adalah stamina regen buff ya Jadi stamina kalian akan cepet banget buat nge-regen Nih ya, gue tunjukin Dia akan nge-regen cepet banget Tuh, dia akan nge-regen sendiri dan itu lumayan cepet ya Tanpa kalian pencet G, G ini kan sebenernya untuk nge-regen Nah jadi tanpa kalian pencet G aja tuh stamina regennya tuh udah lumayan kenceng lah gitu Lalu yang ketiga itu adalah Passive Mode teman-teman ya Kalian ke menu nih Lalu kalian ke settings Nah ini ada yang namanya Passive Mode Nah Passive Mode ini adalah Udah kayak God Mode-nya lah teman-teman God Mode kalian Untuk ngelawan orang ya, tapi ya bukan ngelawan NPC nih God Mode lawan orang Jadi kalian gak akan bisa disakitin sama orang Tapi kalian juga gak bisa nyakitin orang gitu Ya pokoknya intinya kayak gitu lah teman-teman Jadi kalian gak bisa attack orang Dan kalian pun gak bisa di attack sama orang gitu Dan ini berguna banget sih teman-teman Passive Mode kalau kalian mau farming ya Kalau kalian mau naikin mastery itu Sangat-sangat membantu banget sih Terutama buat kalian yang Gak punya server VIP ya Karena ya kalian gak bisa digangguin orang gitu Gak bisa di kill orang Oke jadi itu dia untuk update-nya Dan ada beberapa kode-kode baru teman-teman Ini kode-kode gue kasih di layar ya Oke Oke itu dia teman-teman Oh iya satu update lagi gue lupa teman-teman Sebelumnya kalau kalian terbang pakai broom ini Ini kan kalau udah abis kalian gak bisa terbang ya Staminanya nih Yang baru warna ungu Sebelumnya kalau dia abis itu kalian gak bisa terbang teman-teman Cuma sekarang Kita abisin ya Kita coba abisin ya Sekarang kalian bisa terbang tuh Ini gue udah abis tuh ya Stamina broom gue udah abis Tapi gue masih bisa terbang teman-teman Dan ini sangat enak sih teman-teman Walaupun ya Ya lamban sih Tapi ya Ya sangat berguna lah Terutama untuk nyari-nyari Kayak Dragon Ball gitu-gitu ya Tapi kalau misalnya kalian cas nih Stamina kalian cas Itu dia jadi cepet banget Tuh Jadi kayak light mungkin ya Gak tau cepet Cepet banget lah pokoknya Gak sih kayaknya gak secepet light sih Mungkin ya sepenix mungkin ya Oke kita lanjut lagi ke bahasan kita Tentang Kapten Kyokotsu Oke teman-teman Apakah kalian siap? Kita akan merubah pedang kita ini Menjadi bankai Kalian siap teman-teman? Let's go WANJAY Ini dia pedangnya teman-teman ya Katen Kyokotsu Bankai Gila Gue bangga banget sih Ngedapetin ini Walaupun Sebenernya gak pengading Paling perlu dibanggai sih Cuman masterinnya itu loh teman-teman Farming masterinnya setengah mati Sumpah Ini dia bentuknya kayak gini teman-teman Dan untuk pukulannya Dia ada auranya Auranya kayak gitu ya Ada kayak ungu-unggu gitu Mantep sih Sumpah mantep banget Kalau Shikai-nya Ini Shikai-nya Ini Shikai nih Ini Shikai Dia warnanya hitam ya Tapi kalau misalnya bankai Itu dia warnanya ungu-unggu ya Oh iya By the way mungkin ada beberapa dari kalian yang gak tau Cara untuk aktifasi bankai ya Cara aktifasinya itu adalah Kali-kali pencet tahan G Tahan G Lalu kalian V Dia akan jadi bankai teman-teman Dan aura pun berubah ya teman-teman Aura kalian Kalau kalian udah bankai itu begitu tuh Ada ungu-ungunya Anjay keren banget Sumpah Sumpah keren banget kalian lihat tuh Ini jadi thumbnail nih Ini thumbnail banget nih Mantep kan Oh iya by the way teman-teman Gue mau ngingetin lagi Ini pedang ini tuh Sedikit teknikal ya Sedikit berbeda dari Semua power-power yang udah ada di game ini Gitu loh Oh iya teman-teman Satu lagi nih Satu lagi Gue kelupakan satu lagi ya Setau gue Ini setau gue ya Pedang Katen Kyokotsu ini adalah Satu-satunya pedang bankai Yang punya pasif Dimana kalau darah musuh itu Di bawah 45% Bisa nge-deal 2 kali damage teman-teman Di bawah 45% Udah Damage kalian double ke dia Gila gak Nanti gue kasih lihat deh Kenapa itu OB banget Kita langsung aja teman-teman ya Ke skill pertama Yaitu adalah Heavenly Blooming Madness Kita lihat ya teman-teman Oke jadi skill pertama Kayak gini teman-teman Dia tuh kayak cuman Ya sebenernya gak teleport Portnya kayak ngedash ya Mirip kayak skillnya guru-guru Bentuknya kayak gini nih Oke kayak gitu Dan gue gak bisa ngeliat damage-nya Tapi gila itu Apa-apaan darahnya Setengah langsung cuy Sekalikan mak Ya itu Kalian bisa lihat ya Dia ngomong sendiri orangnya Damage-nya tuh 7000 plus teman-teman Gila banget gak sih Itu skill pertama loh teman-teman Skill pertama loh Tanpa di charge Tanpa di apapain Udah tinggal Tinggal Boom Udah begitu doang Dan itu dia ngedashnya Jauh banget teman-teman ya Oke kita lanjut aja Ke skill yang kedua Yaitu adalah The Pillow of Shame Nah ini Bukan skill area teman-teman Jadi skillnya Satu orang aja PvP banget sih memang Khusus buat PvP Dan sekali dia kena Dia akan Kena damage per second teman-teman ya Tapi dia unik ya teman-teman Damagenya itu tergantung Darah musuh kalian teman-teman Jadi kalau musuh kalian Darahnya masih segini nih Ya ini relatif full ya teman-teman ya Kita coba ya Pillow of Shame Nah kayak gitu teman-teman Jadi damage-nya Damage per second gitu sih Tapi gila sakit sih Lumayan sakit teman-teman ya Berapa kali tick tuh barusan 10 kali mungkin 10 kali ada kali ya Yang artinya damage-nya Sekitar 8000-an Itu kalau darahnya Hampir full teman-teman Kalau kita serang lagi Pillow of Shame Ini darahnya kan Di bawah setengah nih Kita Pillow of Shame Nah Kenanya cuma 400 teman-teman Ya jadi damage-nya ini Tergantung darah musuh kalian tuh Ada berapa ya Jadi semakin banyak Semakin sakit teman-teman Oke kita lanjut dulu Ke skill ketiga Itu adalah The Savoring Abyss Dia ini kayak skill Ngestun ya sebenernya ya Cocok gak ya dibilang stun Ya cocok sih Ngestun ya teman-teman ya Pokoknya kayak skill CC lah Dia ini gak ngedamage sama sekali Bentuknya kayak gini teman-teman Nah Musuh kalian tuh jadi kayak Kangkat ke atas Cukup lama ya Cukup lama Sekitar 4 detik mungkin 4-4 sampai 5 detik Nah itu lumayan banget sih teman-teman Apalagi buat PvP ya Sangat lumayan Dan itu jaraknya pun Lumayan jauh sih Dia area ya Udah area Abis itu Jarak jauh lagi Kalian liat nih Ini jarak gue lumayan jauh nih Gue Severing Abyss ya Severing Abyss Kena gak Gila gak Itu area dan jarak jauh Teman-teman Skill stun Menurut gue ini aja udah OP gitu Apalagi buat PvP Nanti kita coba ya Kita combo Karena ini enak banget Buat di combo teman-teman Tuh katanya ngisap stamina juga ya Gue baru tau nih Thank you banget nih buat Hiachi ya Katanya iya Jadi Severing Abyss ini akan ngisap stamina musuh ya Oke kita langsung ke skill C A portion of wounds Bacanya emang agak susah teman-teman ya A portion of wounds Ya pokoknya itulah namanya Wounds lah ya Nah ini teman-teman Ini agak unik nih teman-teman Jadi ini tuh Gimana jelasinnya ya Jadi skill ini tuh kayak nge-swap darah kalian Jadi kalo misalnya Darah musuh kalian Segitu tuh Sedangkan darah gue full ya Waktu gue swap nih Gue coba ya A portion of wounds Kita pake Nah Kita nge-heal dia Kenapa? Karena ya Darah gue full gitu Misalnya ya Gue coba Coba serang gue Sedikit lagi Sedikit lagi Miss dong Oke Itu udah hampir mati nih teman-teman Hampir mati Mantap ya Kita akan coba A portion of wounds Lihat Darah dia langsung sekarat teman-teman Sampai saat ini ya Ini skill yang Menurut gue Sangat Overpower Di game ini Lihat darah dia 14.000 lebih loh teman-teman Artinya darah dia tuh Banyak banget Sedangkan darah kita tuh Cuma 5.000 cuy Jadi dia tuh ngambil Persenan darah kalian ya Jadi kalo misalnya Darah kalian 10% Lalu kalian pake A portion of wounds Ke mereka Ke musuh ya Darah mereka tuh Jadi sama 10% Gak peduli darahnya tuh Mau 100.000 Mau 200.000 Ya Kalo misalnya darah kalian 10% Lalu kalian pake Skill A portion of wounds Ini ke musuh kalian Yang darahnya full Ya darah dia berubah Jadi 10% Dan itu sangat OP Menurut gue Sangat OP banget Sumpah Tapi ya memang sih Ini Perlu ngecare Masih perlu ngecare Tapi ya Gimana menurut kalian Apakah ini udah cukup OP Untuk sebuah bankai Kalian belum liat skill terakhir ya kan Si blood streak Trot ini Kita liat damage-nya berapa ya Karena ini Sebenernya Skill yang Basic banget Karena cuman nge-damage doang Oke temen-temen Ini udah full Sekarang kita coba ya Blood Strict throat Meninggal Damage apa itu temen-temen Dan dia gak cuman nge-damage ya Dia tuh nge-stune Kalian belum liat gak barusan Dia tuh nge-stune Gak bisa ngapa-ngapain loh itu Udah kena stun Damagenya begitu Yang double damage Kalo kalian 45% Pasifnya Kita coba sekarang ya Dia pasti langsung mati Sepertinya dari dia Tadi barusan gak 45% Kayaknya darahnya tuh Mesti kayak Sepertiga dari full bar Mungkin ya Baru bisa ya Kita coba deh Kita coba Kita blood streak ke throat lagi Karena ini sakitnya Nau jubila sih Sumpah Kita coba ya Blood streak Anjay damage-nya Oke langsung Double damage Liat gak barusan Dan dia langsung meninggal Ini sebenernya bisa di combo ya Temen-temen ya Jadi combo itu kayak gini nih Kalian Shivering abyss Lalu kalian tembak dia Pake pillow of shame Waduh gak kena lagi Jadi combo itu kalian Shivering abyss Lalu kalian tembak dia dengan Waduh Miss lagi Kalo gitu kita ubah Taktiknya berubah Anjay lah Taktiknya berubah Taktiknya berubah Jadi kalian Pillow of shame dulu Lalu kalian Shivering abyss Lalu kalian bisa Blood streak ke Uh Meninggal Gak perlu Heavenly blooming lagi Meninggal Tunggu sini Tunggu sini Gue mau coba Gue mau coba combo itu Kita akan coba combo itu Temen-temen ya Jadi gue akan Biarkan diri gue Untuk diserang mereka Sampai sekarat ya Ayo diserang gue Wah cupu sekali nih Monster-monster begini Oke Oke Cukup 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 Oke Langsung ya Apportionment of wounds Heavenly blooming Meninggal Kalian bisa juga combo seperti itu Atau kalian bisa pake yang di Severing abyss Ya gitu-gitulah ya temen-temen ya Yang artinya Ini sangat Flexible banget Kalian bisa pake dengan cara apapun Dan tetep Mematikan sekali temen-temen Pillow of shame Jarak jauh Severing abyss Jarak jauh Heavenly bloom Jarak jauh Apportionment of wounds Kita heal dia Jarak jauh Blood stricket Jarak jauh Jadi kalo menurut gue Worth it gak sih Untuk kalian farming Sampai 750 Sampai max ya Kalo menurut gue Worth it sih temen-temen Worth it banget ya Kalo kalian ngincer buat pvp Ini sangat worth it sih Tapi kalo untuk farming Menurut gue ya jangan Ngapain gitu Kalian farming mah ya Pake pika aja Atau kalian farming ya Pake gas-gas Atau kalian bisa pake Lightning dragon Kalian bisa pake Goro ya Tapi jangan pake ini Untuk farming Karena ini bener-bener Menurut gue pvp best banget sih Ini kita gak usah Loan anal temen-temen ya Kalian udah tau Mereka anal pasti langsung mati sih Kita coba pvp aja deh Bangkai Gila Satisfying banget sih Oke kita langsung aja ya Kita langsung aja nih Go Langsung aja Oh my god Pas Masa kita kalah sih Udah pake bankai nih Masa kalah sama Lightning Gat Susah emang Kontrol susah banget sumpah Mana tuh musuhnya Oh Oh kena Meninggal temen-temen Jadi kena Kena combo gue barusan ya Kena Heavenly Blooming Madness Eh gak Dia pertama kena Severing Abyss dulu Lalu kena Heavenly Blooming Madness Baru abis itu gue Bloodstrict Mantap jiwa temen-temen Oke Thank you banget Buat Hiachi Yang udah bantuin gue Nge-review Si bankai ini ya Memang Memang agak susah sih Untuk nge-review ini Karena sedikit technical ya Oke itu aja sih video gue Untuk kali ini temen-temen Jangan lupa like Tolong ya Karena saya sudah farming Begitu lama Jadi like kalian itu Sangat membantu buat gue Ini gak biasa gue minta tolong nih Tapi karena farmingnya setengah mati Jadi ya tolong lah ya Tolong like ya Jangan lupa subscribe juga Jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita sebenarnya berkembang Dan Sampai jumpa temen-temen Di video bankai selanjutnya Itu adalah Zanggetsu Oke Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax